Pemirsa kurang dari dua pekan jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto kian intens bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Meski pertemuan digelar secara tertutup, namun sejumlah pihak menyebut jika pertemuan ini membahas transisi kepemimpinan dari Jokowi Dodo ke Prabowo. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto kian intensif. Pada 8 Oktober, Jokowi bertemu Prabowo sambil makan malam di hutan kota pelataran Jakarta. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo tersebut membahas berbagai topik termasuk kebersamaan dan keberlanjutan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan singkatnya menyebut, pertemuan Jokowi dengan Prabowo digelar secara private yang diperkirakan berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, terlihat rombongan Presiden Jokowi Dodo meninggalkan lokasi yang kemudian diikuti rombongan kendaraan Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, jika pertemuan makan malam antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni untuk saling bertukar informasi dan membicarakan transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu, dan pembicaraan-pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepimpinan di tanggal 20 Oktober, demikian. Senada dengan Daskom, pengamat politik sekaligus guru besar ilmu politik Puin Jakarta, Bukhanuddin Muhtadi, juga menilai pertemuan antara Jokowi dan Prabowo adalah untuk membahas transisi dan koalisi. Apalagi pelantikan Prabowo Gibran yang hanya tinggal hitungan hari. Jam pertemuan seperti yang diakui oleh Pak Jokowi, itu buat saya sesuatu, bukan semata-mata membantah isu kerenggangan politik, pasti membicarakan isu-isu lain. Nah isu-isu lain tentu saja berkaitan dengan agenda transisi, termasuk sangat mungkin membicarakan mengenai pembentukan koalisi dan pembentukan pemerintahan. Pak Prabowo bisa jadi meminta saran dari Pak Jokowi, Pak Jokowi juga bisa jadi punya ide berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahannya di tangan Pak Prabowo dan Gibran. Dan pada hari ini, 13 Oktober, Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Jokowi. Kali ini tidak di Jakarta, melainkan Prabowo terbang ke Surakarta untuk bertemu langsung di kediaman Jokowi. Tim Liputan Metro TV Sekara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.